Shalom, perkenalkan nama saya Andrean, biasa dipanggil Andre, umur saya 24 tahun, dan sekarang saya melayani di Kampus Awakening untuk pelayanan kampus-kampus. Berbicara tentang hidup saya, banyak hal yang saya alami, dan hari ini saya mau ceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dulu, mulai sejak SMP, saya itu pertama kali mengenal yang namanya dosa hornografi, kemudian meningkat-meningkat mengenal lagi yang namanya rokok dan minuman, kemudian mengenal lagi yang namanya game online dan segala macam. Tapi dari semua itu, rokok dan minuman itu menjadi hal yang mudah bagi saya, maksudnya mudah untuk saya lepaskan, karena saya nggak terlalu suka yang seperti itu. Saya nggak terlalu suka rokok sebenarnya, nggak terlalu suka minum, cuma coba-coba aja. Bahkan minum pun saya nggak pernah sampai mabuk. Saya nggak senang mabuk-mabukan gitu anggapannya. Saya bisa minum tapi nggak senang mabuk-mabukan. Tapi dari sekian banyak dosa yang saya alami, yang saya lakukan seperti itu, ada satu dosa yang benar-benar mengikat hidup saya dan sangat susah lepas dari itu, itu adalah dosa pornografi. Dari SMP pertama kali, mungkin kelas 1 SMP kalau saya ingat-ingat pertama kali saya mengenal dosa tersebut, dan terus berjalan sampai berpuluh tahun, berbelas-belas tahun, saya ada di sana, ada terikat jatuh di dalam dosa itu gitu kan. Dan itu benar-benar mengikat hidup saya gitu kan. Tidak ada hari tanpa saya harus membuka website pornografi setiap hari. Dan bahkan itu rasanya sudah seperti makan nasi gitu kan. Setiap hari pasti ada. Kemudian, saya bukan orang yang cukup berandalan juga, nggak juga. Di sekolah saya baik, prestasi juga cukup ada gitu kan, ikut olimpiade segala macam. Dan saya juga bukan orang yang tinggal di jalanan, di rumah saya mengerjakan segala sesuatu dengan baik itu, terlihat baik di luarnya. Tapi di dalamnya ya seperti itu tadi gitu kan. Dengan sikap dengan orang tua juga selalu hormat. Tapi ya, itu tadi ada dosa yang disimpan sendiri gitu. Karena waktu itu pemikiran saya adalah, nggak apa-apa saya berbuat dosa untuk diri saya sendiri. Tosaya nggak merugikan orang lain. Saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak merusak hidup orang lain. Ya, saya dosa-dosa sendiri gitu. Itu pemikiran saya waktu itu. Saya juga aktif di gereja waktu itu, kemudian aktif di pelayanan. Dan, singkat cerita, waktu kuliah, saya masuk ke dalam sebuah persekutuan PMK gitu kan. Persekutuan mahasiswa Kristen di kampus saya. Dan, disana saya bertemu dengan orang-orang yang lebih luas lagi gitu. Orang-orang yang dulu punya dosa aneh-aneh gitu. Lebih aneh daripada saya. Kemudian, tiba-tiba mereka menunjukkan buah dari hasil pertobatan mereka gitu. Nah, hal-hal seperti itu, pertemuan-pertemuan saya dengan orang-orang itu membuat saya penasaran. Kenapa mereka bisa seperti itu kan? Kenapa mereka bisa berubah gitu? Yang kata mereka dulu, mereka mabuk. Mabuk itu sampai bikin onar. Terus ada yang sampai dikejar-kejar polisi. Ada teman-teman saya yang buronan polisi gitu kan. Tapi kemudian, dia bertobat dan akhirnya dia kuliah gitu. Akhirnya sekian lama dia dikejar polisi, sudah tidak dikejar polisi lagi. Dan kemudian dia kuliah gitu kan. Dan, orang-orang seperti itu kadang membuat saya penasaran gitu. Kok bisa gitu? Dan, saya kadang kagum sama mereka gitu. Karena, berteman dengan mantan-mantan, anggapannya berteman dengan mantan-mantan kriminal seperti itu kan. Dan, itu membuat saya becermin pada diri saya gitu. Loh, aku belum, nggak pernah sampai seperti itu. Aku nggak pernah separah itu. Apakah aku sekarang berkenan di hadapan Tuhan? Anggapannya seperti itu kan. Singkat cerita, di PMK itu, Juga banyak anak-anak yang mengalami permasalahan yang sama gitu. Nggak cuma saya. Dan, saya itu mulai berubah. Mulai mengubah pandangan saya gitu. Itu sejak saya ikut retret di bawah teman saya gitu kan. Di Palangkaraya waktu itu, kita retret tiga hari di sebuah bumi perkemahan. Dan, yang mengubahkan, pertama kali ya, yang mengubahkan hidup saya itu adalah tentang gambar diri yang rusak gitu kan. Nah, dan di situ saya merasa nggak layak gitu kan. Saya merasa nggak layak saya pelayanan, saya mengerjakan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan. Tapi, hidup saya masih berantakan gitu. Dan, kemudian setelah selesai retret nih, selesai retret, ternyata masalahnya nggak selesai di situ. Ternyata masalahnya nggak selesai di situ, malah lebih banyak lagi pergumulan yang saya hadapi. Dalam hal tersebut, saat saya ingin lepas dari dosa pornografi tersebut, malah tarikannya semakin kuat. Dan, terjadilah jatuh lagi. Jatuh bangun saya alami gitu kan. Nggak mudah. Ternyata nggak sekedar kita ikut retret, ikut KKR, kemudian diubahkan Tuhan, selesai. Nggak seperti itu ternyata. Yang saya alami, saya jatuh bangun di dalam dosa tersebut. Hari ini tobat, besok umat. Hari ini tobat, besok umat. Seperti itu. Dan, struggle seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita juga, saya pernah jatuh juga dalam dosa seksual. Saya dulu pernah punya pasangan, dan pada saat itu, saya jatuh di dalam pacaran yang tidak kudus. Jadi, pornografi berkembang menjadi dosa seksual. Dan, itu semakin mengikat gitu. Tiba-tiba, seperti ada akar baru yang bertumbuh. Akar dosa baru yang tumbuh. Dan, semakin susah untuk melepaskannya. Mungkin, hari ini saya berusaha untuk lepas gitu. Tapi, enggak bisa gitu kan. Nah, singkat cerita, saya tetap pelayanan, saya jatuh bangun gitu kan. Jatuh bangun. Tapi, saya tetap dalam hati itu kayak, Tuhan tolong, aku pengen lepas gitu loh. Tuhan tolong, aku pengen lepas. Tapi, tetap jatuh bangun gitu. Enggak gampang. tahun 2019, dalam sebuah acara, saya ikut sebuah acara, namanya Tribal Revival Conference, di Kasongan waktu itu, tahun 2019. Di situ, ada orang-orang dari Jawa, itu datang ke Kalimantan gitu kan. berpuluh-puluh orang mereka datang pakai kapal gitu. Untuk apa? Untuk memberkati orang Kalimantan gitu. Untuk membangun, membangunkan orang-orang di Kalimantan. Dan, begitu mendengar hal itu gitu kan. Begitu mendengar hal itu, entah kenapa. Hati saya tuh hancur gitu. Hati saya tuh hancur. Ada orang-orang yang, begitu mengasihi Kalimantan, dan ingin, orang-orang Kalimantan tuh dibangunkan Tuhan gitu kan. Orang-orang Kalimantan itu, ingin dibangkitkan Tuhan gitu. Nah, tapi saya melihat hidup saya, kok kayak gini gitu kan. Bagaimana orang Kalimantan bisa bangun? Kalau saya sendiri gitu kan, yang asli Kalimantan, hidupnya kayak gini. Dan gak cuma saya yang kayak gini. Ada banyak orang yang, hidupnya sama seperti saya. Bahkan lebih dari saya. Dan saya waktu itu cuma mikir gitu kan. Kita tidur bersama, sama-sama mereka. Kita makan bersama, cerita bersama. Dan saya cuma mendengar cerita mereka gitu. Ada anak-anak yang berdoa di sekolah mereka. Kemudian terjadi kebangunan rohani di sekolah mereka. Ada yang berdoa di kampus mereka. Tiba-tiba, dosen-dosen mereka ikut berdoa gitu kan. Dan itu menggugah hati saya gitu loh. Itu membuat hati saya bersemangat. Bahkan waktu itu saya, hidup saya pun masih belum benar. Tapi gitu kan. Tapi, ada sesuatu yang membuat saya begitu bersemangat dan itu tuh kayak membangkitkan hidup saya gitu. Meskipun hidup saya belum benar. Meskipun saya masih berdosa gitu. Kayak Tuhan tuh mau kasih tau, ayo nak bangkit sini. Saya lagi di kubangan gitu. Kayak Tuhan tuh lagi ngomong, sini bangkit. Bangun. Ayo jalan sama aku gitu kan. Anggapannya seperti itu. Dan setelah selesai TRC itu, cuma dengar dari cerita mereka. Dan akhirnya, aku kumpulin teman-teman aku gitu kan. kita ada tiga orang waktu itu. Dan aku bilang sama mereka, kita harus buat doa kampus. Bukan program yang dari PMK, bukan program yang dari kampus. Tapi, kita harus buat doa kampus dari hati kita sendiri. Dan teman-teman waktu itu setuju, tanpa disuruh, tanpa diajari. Kita nggak tahu doa kampus itu apa sebenarnya. Singkat cerita, kita mau ajak doa kampus. Dengan caranya kita. Dan kita mulai ngalami banyak hal. Pertama kalinya, kita berdoa gitu kan. Tapi, benar-benar ngerasain hadirat Tuhan di dalam situ. Persis sama, seperti di KKR-KKR gitu kan. Tiba-tiba kita, dengan, waktu itu ada cuaca panas banget. Cuaca waktu, kita kan ruangannya di lantai tiga, paling atas, dan, itu paling dekat sama atap. Dan itu ruangan kita tuh panas banget. Bahkan, ada kipas angin dua, itu pun belum cukup untuk meninginkan ruangan itu. Pokoknya panas banget ruangan itu. Dan, waktu kita mulai berdoa gitu kan, kita minta Tuhan hadir di sini gitu kan. Tuhan hadir di kampus kita. Dengan secara spontan gitu. Ruangan yang panas itu tuh, mengalir, berhembus angin gitu kan. Berhembus angin dalam ruangan itu. Dan anginnya itu bukan angin yang, apa ya, anginnya itu sejuk gitu. Anginnya itu sejuk. Dan, angin itu berputar di dalam ruangan. Kan kita bingung kan? Kita bingung kan? Ya, kita dikit bandel lah. Kemudian kita buka mata kan. Buka mata, ngeliat. Di luar itu panas terik. Di luar itu panas terik. Tapi, kok bisa-bisanya ada angin berputar di dalam ruangan gitu. Dan, itu sejuk banget. Nah, dan kita tahu, ini Tuhan. Ini Tuhan. Kemudian banyak lagi yang kami alami gitu kan. Kita berdoa memberkati kampus, memberkati dosen-dosen gitu. Dan, satu hal yang kita doakan waktu itu adalah, tentang akreditasi kampus dan, birokrasi di kampus. Jadi, birokrasi di kampus waktu itu masih sangat ribut. Masih sangat susah gitu kan. harus kesana kemari, dan kita doakan itu. Dan, doa kita, sebelum tahun 2019 berakhir gitu kan, akreditasi itu akan naik. Dari C menjadi B. Dan, singkat cerita, di akhir tahun gitu kan, kita dengar kabar, bahwa, akreditasi kita berhasil gitu. Setelah sebelumnya, dua kali percobaan itu gagal. Akreditasi kita berhasil, dan, kampus sudah menjadi B, dan kita percaya itu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan, itu membuat, kami semakin teguh gitu kan, semakin bersyukur. Tapi, balik lagi ke hidup saya, saudara. Setelah mengalami hal-hal tersebut, saya pun, masih jatuh gitu kan. Jatuh bangun saya hadapi gitu. Struggle-nya, sama di situ terus gitu kan. di pornografi itu, dan, pacaran yang tidak kudus. Tapi, ada satu hal yang membuat saya, terus berjalan sama Tuhan. Ada satu hal yang, terus membuat saya bertahan. Itu adalah kasih Tuhan. mungkin hari ini saya jatuh. Tapi, saya bisa bangun lagi, saya bisa bangkit lagi. Kenapa gitu kan? Karena, Tuhan mengasih saya, saya merasakan kasih Tuhan, dalam hidup saya gitu kan. Sampai, satu titik saya kepikiran. Nggak bisa kayak gini terus. Nggak bisa jatuh terus gitu kan. Saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan gimana caranya, supaya saya bisa lepas. terutama, dari, pacar hubungan yang tidak kudus ini. Saya terus berdoa sama Tuhan. Singkat cerita, tahun 2020, Tuhan semakin angkat saya, lebih tinggi, saya dipercayakan, untuk memimpin kampus awakening, di Palangkaraya. Saya, melayani anak-anak kampus. Bahkan, di saat hidup saya, belum benar gitu kan. Saya bertanya-tanya, Tuhan apakah ini benar gitu. Apakah aku harus melayani kampus-kampus. Sedangkan, hidupku aja belum benar gitu. Aku mentori anak-anak, tapi hidupku belum benar gitu kan. Kadang, aku bertanya-tanya gitu. Cuma, apa yang membuat saya bertahan ya itu? Kasih Tuhan. Kenapa saya bisa, ngerasain kasih Tuhan gitu. Justru, saya bisa ngerasain kasih Tuhan, saat saya di lubang, saat saya jatuh, saya tetap dipercayakan sesuatu gitu. Kok bisa-bisanya Tuhan itu mempercayakan sesuatu, dengan orang yang jatuh gitu, dengan orang yang anggapnya gak benar gitu kan. Seorang bos, bisa-bisanya, mempercayakan sesuatu yang besar, kepada karyawan yang kerjanya gak benar gitu kan. Saya terheran-heran gitu kan. Dan akhirnya saya berusaha untuk terus taat, untuk terus ngerjakan kampus awakening. Saya, apa namanya, punya mentor, saya aktif, ngechat dia, meskipun kita terpisah jarak, saya di Palangkaraya, dan mentor saya di Solo, saya terus tanya gitu kan, Mas, kalau kayak gini gimana-gimana, kalau, hidupku kayak gini gimana-gimana, dan segala macam, saya taat gitu, saya taat, dan saya berusaha selalu mendengarkan, apa kata mentor saya. Meskipun kami terpisah jarak, dan kami cuma video call kayak gitu kan, saya berusaha taat gitu kan. Dan, sampai akhirnya, semakin banyak, yang Tuhan berikan dalam hidup saya, semakin banyak yang Tuhan kasih dalam hidup saya, dan, itu yang membuat saya bertahan gitu. Meskipun saya jatuh bangun, dan, masuk ke dalam satu titik, yang benar-benar mengubahkan hidup saya. Jadi, saat itu, tahun 2020, pasangan saya itu berada di, jauh, di luar kota, jauh terpisah dengan saya, untuk sebuah pekerjaan. Kemudian, singkat cerita seperti itu, saya mendengar kabar bahwa, dia sudah bersama dengan orang lain gitu kan. Dan, itu membuat hati saya sangat hancur, hati saya sangat sakit, dan, di situ saya mulai mengalami down, depresi, saya selalu berusaha tersenyum gitu kan. Saya selalu berusaha untuk kuat, tapi dalam hati saya, saya benar-benar sakit gitu. Ada sesuatu yang, sakit hati yang mulai, tertanam dalam diri saya gitu kan. Akarnya, akar dosanya mulai bertambah lagi. Akarnya mulai berbeda lagi. Bukan pornografi lagi, bukan seksual lagi. Tapi, kepahitan gitu kan. Singkat cerita, seperti itu. Seperti itu. Tapi, ada satu hal yang, membuat, saya itu masih kuat. Itu adalah, rekan-rekan saya sepelayanan. Rekan-rekan di kampus Awakening. Rekan-rekan ketua kampus Awakening. Yang ada di Solo, di Jogja, di Semarang. Kemudian, rekan-rekan Fire Generation, yang, mengubahkan hidup saya gitu kan. Saya selalu disupport sama mereka gitu. Meskipun kita terpisah jarak, yang, sangat luar biasa gitu kan. Sangat luar biasa, saya bisa ngerasain kasih Tuhan. Bahkan, cuma dengan lewat Google Meet. Singkat cerita, saya aktif, saya taat ibadah, Kingdom Family Service, setiap jam 10 pagi. Kemudian, saya taat pemuritan online. Ada acara-acara apa, yang online. Saya ikuti terus gitu. Dan, saya ngerasakan kasih Tuhan gitu. Saya, bahkan, waktu di depan laptop, saudara, saya bisa ngerasain hadirat Tuhan gitu. Di saat teman-teman berdoa, di, solo gitu kan. Saya ikut merasakan hadirat Tuhan di, Palangka Raya. Dan, saya benar-benar terkagum. Wah, kok Tuhan bisa bekerja seperti ini ya? Kok Tuhan bisa bekerja secara online? Keren sekali gitu loh. Dan, itu membuat, saya, berangsur-angsur, semakin, tidak mau mengingat masa lalu lagi. Saya, saya terus berjalan ke depan, saya terus melangkah ke depan dan, sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, sekarang ada, saya ada di Solo itu, juga dengan cerita Tuhan. Jadi, dari, sudah lama sekali, sejak 2019, saya itu pengen ke Solo. Waktu itu, ada event, acara, Fire Leadership Training, tahun 2019, saya sudah daftar, saya sudah masuk grup, tapi tidak jadi berangkat. Kemudian, terjadi lagi, waktu tahun 2021 kemarin, saya harusnya berangkat gitu kan, teman-teman, FG, datang mission trip ke Palangkaraya, kemudian, saya mengikuti mission tripnya, selama di Palangkaraya, dan Kalimantan Selatan, dan kemudian, seharusnya, saya pergi ke Solo, bersama-sama dengan mereka, gitu kan, harusnya, tiba-tiba tidak jadi, padahal waktu itu, uang tiket sudah ada, orang tua sudah kasih uang, gitu kan, tapi tidak jadi. Saya bertanya-tanya, apa yang, Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, kok, saya tidak diizinin, buat perangkat waktu itu, karena saya harus mengikuti, wisuda bulan November. kemudian, saya berdoa kan, Tuhan, ini, uang orang tua saya ini, tidak mungkin, saya minta lagi, karena, ya, uang tiket itu, yang akan saya pakai, untuk uang hidup saya, gitu kan, untuk uang jajan saya, untuk uang saya selama di Palangkaraya, tidak mungkin, saya minta lagi, untuk uang tiket berangkat, dan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memang pengen, saya berangkat ke Solo, Tuhan yang sediakan semuanya, anggapannya, saya, saya coba, minta uang sama Tuhan, gitu loh, saya kayak, minta uang sama Papa saya, gitu kan, Pak, kalau Papa pengen, saya berangkat ke Solo, Papa yang kasih uang, gitu kan, saya cuma berdoa seperti itu, dan, waktu itu saya nangis, gitu kan, kenapa, bisa seperti ini, gitu kan, dan, singkat cerita, teman-teman sudah, di Solo, saya kembali ke Palangkaraya, dan waktu itu, setelah selesai ibadah KFS, saya tidur, tidur siang, dan pada sore hari, saya bangun, saya lihat HP, ada orang ngechat, saya nggak kenal, gitu kan, saya nggak kenal, tapi katanya, orang ini, waktu itu, pernah ikut TRC, ikut Tribal Revival Conference, tapi kita nggak pernah ngobrol, gitu loh, nah, dia, dia, dia tanya, gitu, karena lo bro, apa kabarmu, kabarku baik, gimana, kamu sudah selesai kuliah, apa belum, aku bilang, aku sudah selesai kuliah, nanti wisuda November, aku bilang, kemudian, dia tanya, kamu nggak pengen ke Solo, gitu kan, pengen ke Solo, aku jawabnya, terus aku ceritain, kenapa aku nggak jadi berangkat, dan lain sebagainya, kemudian, orang ini, cuma bilang gitu kan, orang ini cuma bilang, kamu mau nggak, aku bayarin tiket, pergi dan pulang, ke Solo, wah, aku kaget dong, dan, sebelum aku balas, chat itu, aku doa dulu, aku ambil gitar, aku doa, aku mengucap syukur, karena, aku ngerti ini Tuhan, aku ngerti ini Tuhan, dan, itu tuh, aduh, sesuatu yang, pertama kalinya, aku ngalami hal-hal, seperti ini, gitu kan, pertama kalinya, aku ngalami, journey bersama Tuhan, yang bener-bener Tuhan, sertai, secara kelihatan, secara, secara terlihat, dan secara fisik, tiba-tiba, ada orang, yang belum aku kenal, mungkin, kita pernah ketemu, tapi kita nggak, nggak terlalu kenal dekat, ya tiba, mau bayarin, aku pergi ke Solo, kayak gitu kan, dan, aku percaya, itu Tuhan, yang setelah, aku berdoa, gitu kan, nanti aku akan ceritakan, apa yang ada di dalam doaku, aku bilang, terima kasih sama dia, sudah, mau memberkati aku, dan, sampai hari ini, aku ada di Solo, gitu, bukan karena aku yang pengen berangkat, bukan karena aku punya uang, untuk berangkat, bukan karena orang, Tuhan aku punya, mampu untuk memberangkatkan, aku ke sini, tapi karena Tuhan, yang suruh aku, untuk berangkat ke sini, itu luar biasa banget, menurut aku, dan, saya cukup struggle, gitu kan, dengan, persimpangan hidup saya, saya baru lulus, dan, saya tuh bertanya-tanya, Tuhan pengen kerjakan apa, dalam hidup saya, Tuhan aku harus, melangkah kemana, apakah aku harus bekerja, apakah aku harus, ada di pelayanan, saya tuh sangat, bingung, struggle sampai hari ini, tapi, gitu kan, tapi, saya percaya gitu, Tuhan, suruh saya, untuk pergi ke Solo, untuk, menemui teman-teman, di, yayasan saluran berkat, untuk negeri, gitu kan, ada sesuatu yang, Tuhan pengen kerjakan, dalam hidup saya, dan, saya percaya, gitu kan, clue selanjutnya, gitu kan, clue selanjutnya, adalah, saya harus, buat keputusan dulu, gitu, jadi, dia akan kasih tau, clue selanjutnya, jadi Tuhan tuh, kayak kerjanya, bukan, bukan ngasih tau, di awal semuanya, pokoknya, kayak Tuhan tuh, ngasih tau, jalan dulu ke, titik A, nanti setelah sampai, di titik A, clue selanjutnya, mau jalan kemana tuh, akan dikasih tau, gitu, dan, dalam doa saya, gitu kan, dalam doa saya, saya tuh berdoa, gitu, waktu saya sampai di Solo, gitu, saya, menemuin, apa yang jadi panggilan hidup saya, gitu, apa yang jadi tujuan hidup saya, dan, sampai, hari ini, gitu, saya, saya ada, gitu, dengan segala kejatuhan saya, dengan segala kebangunan saya, itu semua karena kasih Tuhan, bahkan, setelah, setelah banyak hal, banyak, saya menyakiti hati Tuhan, gitu kan, saya banyak, oh, anggapannya, bikin onar, gitu, sama Tuhan, anggapannya, bikin dosa, itu seperti bikin onar, kan, sama orang tua kita, Tuhan tetap mengasih saya, gitu, dengan mempercayakan hal-hal seperti ini, mempercayakan pelayanan, mempercayakan banyak hal, dan sampai hari ini, saya ada di Solo, gitu, dengan caranya Tuhan, dan saya percaya, gitu kan, apapun yang, terjadi dalam hidup kita, itu, Tuhan tuh pengen berkati kita, gitu kan, tapi, kalau cara kita salah, gitu kan, kalau hati kita salah, akan ada hal-hal yang menghalangi berkat itu, jadi, kesimpulan saya, apa yang, jadi kejatuhanmu, apa yang jadi, pergumulanmu, bangkit sekarang juga, gitu kan, kita bisa jatuh, tapi kita nggak boleh ada, di dalam lubang terus-menerus, kita harus bangkit, gitu, dan, bertahan sama Tuhan, gitu, jangan, jangan saat jatuh, mencari pelarian yang lain, justru saat jatuh, cari Tuhan, gitu, apa yang membuat saya bertahan, saat saya jatuh, saya cari Tuhan, saya nggak cari yang lain, jangan saat kita jatuh, kita, mencari, hiburan yang lain, untuk menenangkan hati kita, tapi saat kita jatuh, cari Tuhan, itu yang membuat saya bertahan, sampai sekarang, bahkan, sampai sekarang, peperangannya pun, masih belum selesai, kayak gitu, duri dalam daging, masih ada, tapi apa yang membuat saya bertahan, waktu saya jatuh, saya cari Tuhan, dan Tuhan, kasih, kasih karunianya, buat saya tuh, benar-benar, nggak bisa dikatakan, dengan apapun, kalau ingat, kasih Tuhan tuh, pengen nangis, ada juga, gitu kan, suka cita, luar biasa, dan, saya bahagia, dan saya bersuka cita, gitu kan, di saat ada orang-orang, yang menabur, untuk hidup saya, nggak menabur dengan uang, tapi mereka menabur, banyak dalam hidup saya, mereka cerita, tentang hidup mereka pun, saya, hati saya tergugah, gitu loh, ada orang-orang yang, zaman dulu berandalan, kayak gitu kan, zaman dulu jadi, seorang bandit, kemudian mereka, diubahkan, itu sudah, menjadi, satu hal, yang mengubahkan hidup saya, gitu kan, dan saya pengen terus, saya pengen jadi, orang-orang seperti mereka, gitu, saya pengen hidup saya, mengubahkan banyak orang juga, saya pengen hidup saya, menemukan andre-andre yang baru, gitu, yang cuma dengar cerita, cuma dengar online, cuma ibadah online, itu bisa berubah, bisa berubah jadi lebih baik, dan, saya rindu, gitu kan, menemukan andre-andre yang baru, di kampus-kampus, andre-andre yang baru, di tempat-tempat yang lain, seperti itu, ya, mungkin itu aja, yang bisa saya bagikan, inilah cerita hidup saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.